Welcome back to Zoom and Zoom Abis Yeay Sekarang gue udah gak sendiri lagi nih smart viewers Sekarang gue ditemenin sama owner dari Esperto Boleh kenalin dirinya dulu pak? Halo saya Franky, saya dari Esperto Cafe Disini kita ada tempat dimana cafe ini bisa dipakai sebagai tempat untuk berkumpul Untuk para penggemar coffee bisa menikmati banyak ragam coffee Dan juga kita ada sekolah barista di atas dimana nanti mungkin temen-temen bisa banyak lebih melihat lagi seperti apa sebetulnya tempat ini Nah itu dia, jadi selain coffee shop disini juga kursus untuk barista-barista ya Jadi awalnya mungkin mau diceritain? Iya boleh langsung diceritain aja Oke Kita awalnya itu distribusi sebetulnya Distribusi coffee? Ya main businessnya itu distribusi coffee dan mesin Oh mesin juga? Betul, jadi mesin coffee setelah itu baru kita mendirikan sekolah Mendirikan sekolah kursus barista Kursus dulu baru kemudian? Distribusi dulu baru kita mendirikan Baru cafe Baru coffee shop Coffee shop esperto disini Iya Kemudian kenapa sih memilih lokasinya di kebun jeruk? Kita melihat memang disini dekat dengan kita punya area workshop ya Oh oke Di situ satu dua Area sini kita lihat juga dekat dengan tol Oh oke iya Exit dengan tol kebun jeruk disitu Jadi lebih mudah Lebih mudah untuk dijangkau yang mau kursus juga ya Betul Karena kan dulu kita memang ada pindah dua kali tempat ya Pertama kita awalnya itu di STC Lalu kita STC Oke Tempatnya nggak bisa dibesarkan Akhirnya kita pindah ke menteng Dan di menteng juga sama kasusnya Jadi akhirnya kita putuskan cari solusi dari problem yang ada di dua tempat itu Selain itu macetnya ya Iya macet Macetnya itu setengah mati Iya Pada saat apalagi kalau bilang hari Jumat Iya iya Malem hujan Wah lengkap sudah semuanya Jadi kita pikir Daripada jarak tempuhnya dekat Tapi waktu tempuhnya panjang Panjang Pada baiknya kita cari yang waktu tempuhnya pendek Tapi jarak tempuhnya agak jauh dikit Agak jauh dikit Mungkin itu lebih tidak melelahkan Jadi akhirnya kita pikir Kita lebih baik cari yang lawan arah Oke Lawan arah Pas juga Pas juga Di sini akhirnya kita ambil Ya udah yang dekat tol aja Sebelumnya itu di STC Dan menteng itu udah coffee shop? Di menteng ada Yang di menteng sudah ada Oke Nah Kemudian jam buka esperto ini dari jam berapa aja? Kita di sini memang mengikuti office hour ya Office hour Karena di sini banyak office juga ya Betul Karena area sini area office semua Jadi kita ikut office hour Jadi Senin sampai Jumat Jam 9 sampai jam 6 Maximum Terus abis itu Sabtu kita buka jam 10 sampai jam 4 Oh Sabtu lebih pendek sampai jam 4 ya Ya Nah sebelum itu mau ngobrol-ngobrol lagi Tapi ada yang mau lewat dulu nih Berita dari Pemain dari Avenger Infinity War Katanya Kesulitan nih Robert ini Dalam memainkan film Avenger ini Seperti apa sih ceritanya? Ini dia Aktor ternama Robert Downey Jr. Atau yang lebih dikenal sebagai pemain Iron Man Mengungkapkan tantangan terbesarnya Dalam pembuatan film serial Avengers Infinity War Menurut Robert Tantangan yang dihadapinya adalah Soal bagaimana meningkatkan atau mengembangkan sesuatu Tanpa mengulang sesuatu yang sudah dilakukan dengan baik sebelumnya Dalam film Civil War Salah satu adegan paling digemari oleh penggemar adalah Pertarungan antara tim Iron Man dan tim Kapten Amerika Namun dalam film Infinity War Adegan itu tidak akan terulang lagi Sutradara Infinity War mengatakan Akan menyajikan sesuatu yang baru Disitulah tantangan terbesar yang paling dirasakan oleh Robert Downey Jr. Film Avengers Infinity War sendiri sudah tayang di Indonesia Kepada smart viewers Jangan lupa ya Saksikan para Avengers melawan Thanos di bioskop kesayangan kalian 思 dispensi evet Terima kasih industry後 Jangan lupa ya Dragons